Suasana semakin kondusif pasca pengosongan puluhan rumah dinas TNI di Asrama Den Intel Damjaya Cibubur, Jakarta Timur. Sebelumnya, aksi perlawanan sempat dilakukan penghuni saat pihak Kodamjaya hendak melakukan pengosongan. Satu persatu, barang-barang milik penghuni Asrama Den Intel Damjaya Cibubur mulai dievakuasi dari dalam rumah menuju kendaraan dinas TNI yang sudah disediakan di lokasi pengosongan. Selanjutnya, kendaraan dinas ini akan membawa barang-barang milik penghuni ke tiga tempat relokasi yang diberikan pihak Kodamjaya. Tiga tempat tersebut yaitu Cimanggis, Tapos, dan Tajur, Jawa Barat. Pihak Kodamjaya memberikan kompensasi berupa uang kerohiman bagi para penghuni dengan besaran berbeda. Namun sejumlah penghuni mengaku kecewa lantaran sebelumnya pihak Kodamjaya menjanjikan memberikan rumah kembali bagi para penghuni Asrama. Pasalnya penghuni hanya diberikan sebuah rumah sewa yang hanya gratis selama satu bulan dan selanjutnya membayar sendiri. Ini sebetulnya peruntukannya Asrama Denintel sejak tahun 1993 yang lalu. Namun hasil pengecekan yang terakhir ternyata di sini sudah campur-campur antara TNI organik Denintel, kemudian yang non-organik yang di luar satuan TNI Denintel, kemudian ada juga beberapa kurnawirawan maupun kerabat yang tinggal di sini. Ini ada sekitar 99 kakak yang hari ini kita tetipkan. Sebelumnya aksi perlawanan sempat dilakukan penghuni saat Kodamjaya hendak melakukan pengosongan. Para penghuni yang mayoritas purnawirawan intelijen ini menolak keras rencana eksekusi paksa secara tidak manusiawi. Mereka mengaku tidak pernah diajak bicara oleh Kodamjaya untuk mencari solusi terbaik bagi para purnawirawan ini. Sudah berapa kita tidak diganti apa-apa. Disuruh pindah, diongkar kayak begini. Pindahnya kemana juga saya tidak tahu. Tidak diberikan negosiasi apa-apa. Ganti rugi nggak ada, Pak? Nggak ada sama sekali ganti rugi. Semuanya tidak ada ganti rugi. Bayangkan aja. Dari Jakarta, Dwiomani, MNC Media memberitakan.